Semangat pagi para sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Di dalam kehidupan akademik kita, selalu kita dihadapan pada dua kondisi. Pertama, kita harus berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih baik di antara kita. Kita atau teman-teman kita yang lebih baik bersaing secara sehat untuk meraih prestasi akademik yang tinggi. Yang kedua, kita juga jangan lupa bahwa kehidupan kampus di dunia akademik tidak segera kompetisi, tapi ada kalahnya kita juga berbagi. Berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi kebaikan kepada sesama kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani dengan sahabat-sahabat saya yang energi, anak-anak muda yang penuh semangat ingin memberikan sebuah pencerahan tentang hakikat berbagi dalam perspektif akuntansi pemerintah, khususnya dikaitkan dengan akuntansi hibah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hibah merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah, memberikan bantuan kepada masyarakat luas, baik organisasi maupun pemerintahan, maupun masyarakat luas secara individu. Nah, apa dan bagaimana selok-belok mengenai akuntansi pemerintah berkaitan dengan pemberian hibah yang merupakan bentuk berbagi dari pemerintah kepada masyarakat, mari sama-sama kita lihat tayangan video yang singkat berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mau, kamu masih lama enggak? Iya nih, lumayan. Nama ya mas? Sudah kondolan ke purpose ya, kita harus terus ke sana. Iya, kalau enggak males ya. Mau, kondominusan aja. Oke. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kementerian atau lembaga Dalam rangka melaksanakan atau mendukung Kegiatan operasional kementerian Atau lembaga Dimana sumber dananya berasal dari pendapatan Hibah Nah, sekarang bagaimana pencatatan akuntansi Untuk Hibah Dalam pencatatan akuntansinya Pendapatan Hibah dibedakan menjadi dua Yaitu pendapatan Hibah LRA Dan pendapatan Hibah LO Untuk pengakuan pendapatan Hibah Pendapatan Hibah LRA Dalam bentuk uang Diakui saat kas diterima oleh rekening kun Atau pada saat pengesahan oleh KPPN Pendapatan Hibah LO Diakui saat timbulnya hak atas pendapatan Hibah Atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi Sedangkan pendapatan Hibah Dalam bentuk barang jasa atau surat berharga LO Diakui saat dilakukan pengesahan oleh kuasa BUN Kemudian Pengembalian pendapatan Hibah pada periode penerimaan Akan dibukukan sebagai pengurang pendapatan Sementara Pengembalian pendapatan Hibah Atas penerimaan tahun anggaran yang lalu Dibukukan sebagai pengurang ekuitas Pendapatan Hibah Dicatat sebesar nilai nominal Hibah yang diterima Dalam bentuk uang Atau nilai nominal saat terjadi serah terima barang jasa atau surat berharga Sementara khusus untuk barang jasa atau surat berharga Jika nilai nominal tidak diketahui Maka digunakan estimasi nilai wajarnya Pendapatan Hibah Dicatat berdasarkan asas bruto Pengakuan belanja Hibah Belanja Hibah dalam bentuk uang diakui saat terjadi pengeluaran kas Belanja Hibah yang direalisasikan dalam bentuk barang jasa dan surat berharga Diakui saat pengeluaran kas Atas perolehan barang jasa dan surat berharga yang akan dihibahkan Sementara penerimaan kembali belanja Hibah pada periode pengeluaran belanja Hibah Akan dibukukan sebagai pengurang belanja Hibah Sedangkan penerimaan kembali belanja Hibah atas belanja Hibah periode tahun anggaran yang lalu Akan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain Dalam hal penyerahan barang jasa dan surat berharga yang diperoleh bukan dari belanja Hibah Penyerahan tersebut tidak diakui sebagai belanja Hibah Pengukuran belanja Hibah Belanja dan beban Hibah dalam bentuk uang Dicatat sebesar nilai nominal saat pengeluaran Hibah Sedangkan belanja dan Hibah dalam bentuk barang jasa atau surat berharga Dicatat sebesar nilai nominal saat perolehan barang atau jasa yang dihibahkan Selanjutnya belanja dan beban yang bersumbur dari Hibah Hanya dicatat oleh kementerian atau lembaga Belanja dan beban yang bersumbur dari Hibah Adalah belanja dan beban yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga Dalam rangka melaksanakan atau mendukung kegiatan operasional kementerian lembaga Yang mana sumber dananya berasal dari pendapatan Hibah Nah selanjutnya manfaat penerimaan Hibah Ada dua Pertama mendukung program pembangunan nasional Yang kedua mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan Wah mantep banget mau penjelasannya Makasih banyak ya Bisa 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 bawa Ya Udah Yuk pulang yuk Kami gak minta api Nih ada dia Gak wajan Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!